Intro Kalau misalnya yang dari kasus sebelumnya yang KTP itu kan divaris 4 tahun 6 bulan Kayaknya bisa mungkin 2025 atau 2026 Baru bisa bilang Ya kalau ada potongan-potongan bisa 2025-2024 ya Ya kalau misalnya ada remisi Ya karena ada potongan-potongan biasanya Nah selama papimu Apa namanya menjalani proses Pidana ya Pidana Siapa yang merawat kamu sekarang? Aku di rumah Sendirian sih tapi ada mbak di rumah Mbak yang urus Soalnya kalau mamis sama aku merawat Papi aku kan sering standby Di rumah sakit Sekarang papinya di rumah sakit? Di rumah sakit tahanan Ya artinya dia menjalani perawatan Sakitnya apa? Ya soalnya lagi menjalani Di rumah sakit Emang waktu itu sempat paru-paru basah Dan jadi sernafas juga Berarti posisi kesehatan tubuhnya sudah sangat berat Iya Di rumah sakit berdampak pada kakak gini Plus paru-paru Makanya kalau ngomong Jadi sekarang terbaliknya belum sakit Makanya kalau ngomong emang enggak susah Karena nafasnya ada juga susah Dan waktu itu Ya kan ada kasus KTP juga Dan kalau misalnya Kasus ITE ini yang Papaku itu nyebut kejelasan Saran Mafia gitu kan Kalau yang kasus ITE itu jalan ya Kalau mereka jalan lagi bisa nambah lagi Dan aku juga lihat di yang kasus kita itu Banyak yang prosesnya gak sesuai Ya aku enggak boleh ngomongin ya Ya kita kan tidak bahas itu Karena itu sudah yang Bahasnya banyak Jadi kalau saya bahas itu Kok masih itu-itu juga kan Justru saya membahasisi yang lain Artinya bahwa disini ada seorang anak Kan saya lihat itu Ya Disini ada seorang anak Yang begitu merindukan ayahnya Yang mati-matian membelilah ayahnya Dan meyakini ayahnya di jalan yang lain Kan itu Sehingga seorang anak itu Mohon keadilan Ya betul Kepada negara Atas peristiwa yang di alam murah Saya lihatnya itu Artinya mengetuk hati Pada semua orang Semua orang yang memiliki kompetensi Di bidang hukum Yang memiliki kompetensi Terhadap kasus yang dialami oleh ayahnya Untuk ada rasa keadilan Kan itu benar? Kenapa? Karena ayahnya sedang mengalami sakit Takut Gagal ginjal Diambil pagi-pagi Dan dibalik itu Ada seorang anak Yang menanti Kehadiran ayahnya di sampingnya Gitu ya? Iya Sehingga Mungkinkah Sebuah kebijakan untuk Gitu kan Memberikan Pengampunan Kebijakan untuk Restorasi justice Pada ayahmu Kalau itu Udah gak bisa Buat kasus KTP Karena kan Kalau restorasi justice harus 12 pihak Damai kan Kalau yang dari pihak Udah lama Enggak juga Restorasi justice Banyak yang diberikan Pada Orang yang Mencuri Mencuri motor Untuk Biaya Kelahiran istri Tapi itu Maksudnya Kalau udah damai gitu loh Kalau misalnya Enggak juga Enggak damai juga Bisa itu Misalnya banyak tuh Tayangan-tayangan di Media sosial Banyak tuh Orang yang mencuri motor Untuk Biaya kelahiran istrinya Akhirnya dia dibebaskan Dibebaskan Pasti karena Damai dong Maksudnya dari Ya misalnya dia Mencuri motor Pasti orang yang Dicuri Ya udah misalnya Mereka damai ya Kalau misalnya Kalau misalnya saya lihat Atau di Orang yang mencuri handphone Untuk Sekolah anaknya Mencuri handphone Untuk dikasihkan anaknya sekolah Dibebasin Artinya Aspek-aspek keadilan itu Kan dilakukan Gitu loh Dilakukan Artinya Bahwa selama ini Juga ada Kebijakan-kebijakan Yang dilakukan Untuk Gitu kan Memberikan Pertolongan Pengampunan Pada orang-orang Yang melakukan Tindak pidana Karena keterpaksaan Pertanyaannya adalah Pertanyaannya adalah Ini bisa diberi gak sih? Gitu loh Gitu loh Kalau yang restorative justice Kayaknya buat Tapi aku yang kasus KTP Udah gak bisa Tapi kalau Yang aku minta tuh Buat Kan yang ada kasus ITE Kalau yang itu Aku minta buat Apapun ITE ini belum berproses kan? Udah tersangkap Ya tapi kan Belum berproses Belum di pengadilan Ya kan Belum berproses untuk Di Apa namanya Di persidangan Karena mengingat kondisi Kesehatan papih ini juga Sudah sangat berat Iya memang Jadi yang Aku Jadi aku suarakan Yang aku sampaikan itu Yang semua proses-proses Hukum di Potes-potes lain itu Aku Menyampaikan itu Dengan tujuan Agar papih aku ini Artinya kan Kamu ini sekarang lagi berjuang Menyampaikan Gitu kan Pada Peluruh pihak Yang berkompetensi Menangani papihmu Untuk Gitu kan Untuk Gitu kan Untuk agar proses pidananya Tidak dilanjutkan Mengingat Ini ada anaknya nih Yang lagi memberilah Sayang banget Sama papinya Yang kedua Papinya dalam keadaan sakit Iya Dan sakitnya adalah sakit yang sangat akut Iya Ada gagal ginjal Cuci darah Iya cuci darah Semuanya tiga kali Semuanya tiga kali Terus kemudian Kemudian Ada Paru-paru Ada gula Artinya kan Proses hukum juga kan Untuk Terlalu proses hukum Untuk memberikan efek jerah Misalnya Karena ada sebuah Perbuatan pidana Kalau ini juga kan Gimana orang Orang hidupnya sudah sangat berat Orang kan harus Kalau lagi sakit Terusnya dikasih hak Buat istirahat Jadi tuh Maksudnya aku mau minta Buat membebaskan ayah aku Dari hukumannya Dari yang Pas KTP Hukumannya Tapi kalau misalnya Nanti sudah sehat Ya udah bisa Nanti di Tapi kan sekarang lagi sakit Sedangnya Buat jadi tahanan Kopah Jadi kamu itu Memohon keadilan Iya kan Memohon keadilan Agar Ada aspek-aspek Keringanan Yang dimiliki Oleh papimu Misalnya Perubahan status Terus tahanan Sehingga menjadi Tahanan rumah Tahanan kota Gitu kan Mengingat papimu itu Sedang dalam keadaan Sakit yang berat Ya Kan itu ya Betul kan Yang diminta adalah itu Kan itu Inilah perjuangan Seorang anak Demi ayahnya Kan gitu Dan saya datang itu kan Mengagumin itu Gitu kan Mengagumin itu Dan Dan yang paling utama adalah Indonesia punya aset Menurut saya sih Beda lihatnya Bahwa Indonesia punya aset Dibalik isu tentang remaja Enggak peduli Dibalik isu kenakalan remaja Segala macem Enggak juga Yang nakal orang itu juga Lebih banyak Nah ternyata Ada anak remaja Indonesia Ya kan Yang bernama Kate Victoria Lim Lim Yang memiliki kemampuan Advokasi Dan kecintaan pada ayahnya Yang sangat luar biasa Padahal Sejarah hidupnya berat Sejak bayi Sudah berpisah Antara ibu dan ayahnya Dan Sejak bayi sudah menjadi Bagian dari sang kita Hukum Dimana ayahnya Itu masuk penjara Karena Saking cinta pada anaknya Kan ini penting Anaknya rela Ayahnya rela Masuk penjara Demi cinta pada anaknya Kan luar biasa Iya Kamu bangga Lu punya ayah seperti itu Kamu bangga banget ya Iya Memang Saya Iya Saya juga sering nontonin video Papa saya Kalau kemana-mana saya ikut Dan dari kecil Sama Papa saya terus Ya gimana Saya nama banget Ya Namanya seorang anak Banyak anak yang gak bangga sama ayah Banyak anak-anak yang Lihat penderitaan ayahnya Cuy kan Banyak Hebat banget Iya Aku ini sedih banget loh Merece Denny Aku tuh merasa melihat anakku sendiri Ini keren banget Nah Nah Sudah ada berita belum Dari seluruh rangkaian Advokasi digital yang dilakukan Hari ini sudah ada berita belum Berita Artinya Perkembangan yang dialami Belum gak ya Masih dari pihak sana Ya Perkembangan itu misalnya Ada gambaran Perubahan status sana Belum 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 Jadi makanya aku mau terus Aspek Aspek personal Legalnya ditemu gak? Misalnya ada gak pengacara ayah? Ada Waktu itu kan Aku sempat pas Ngomong-ngomong di podcast Di podcast sendiri Mereka sempat ngeluarin Aku persialist Dan Aku juga waktu itu diundang Buat ketemu Sama si Sama diri TV Sabar Dan mereka bilang Kalau misalnya Kayak gitu Bisa sesuai proses tuh Harus offer ke Masih di kapropom Tapi kita udah ngakui itu Dan Gadi tinggalkan juti Makanya Ya gak ada cara lain Aku Ngomong Iya kan Jadi menyampaikan pada publik Tentang Sebuah keluhan yang dialami Sehingga ada permohonan Rasa keadilan Untuk Tidak meneruskan Kasus pidana Dengan tuduhan undang-undang IT Itu kan Kalau yang lama Sudah berpolis kan Iya Kan tidak mungkin Dicabut lagi Karena sudah Berkekuatan hukum tetap Jadi yang diperjuangkan Itu adalah Yang kasus IT ini Tidak dilanjutkan Kalau dari sisi aku Karena proses hukumnya Tidak sesuai Tapi yaudah Ya kan proses hukum Sesuai tidak sesuai Kan Ranahnya bukan Ranah perdebatan Di media sosial Tapi Ranahnya kan Ranah beracara Pertanyaannya adalah Kenapa gak ngajui PT UN? PT UN? PT UN? Iya PT UN apa? Pengadilan Pertahu Usaha Negara? Pengadilan Pertahu Usaha Negara? Itu kan buat kebijakan Apa salah? Pertun maksudnya Tak tahu Oh Kenapa tidak ngajui Pra Pradilan? Oh Pra Pradilan Lupa Saya ingat PT UN terus Saya ingat PT UN terus Soalnya habis ber PT UN Ya Kenapa tidak ngajui Pra Pradilan? Buat yang kasus IT ini Mau majuin gelar perkara khusus sebenarnya Kan ini Kan keberatan terhadap Statut Tersangka Kan Statut Tersangka tidak akan pernah terhapus Ya kan? Oleh sebuah perdebatan di media sosial Oleh sebuah advokasi di media sosial Kan gitu loh Artinya Berarti kan Harus ada cara hukum untuk menghentikan Kita lagi minta belar perkara khusus Oh Tapi belum diinin Makanya Sebenarnya Bukan karena Apa ya Dalam beracara Memang Kita udah Yang tadi Diri-diri Bersarai bilang Udah Ngomong lapor ke Masih Kalau disini Kalau disini Kita sudah melakukan itu Tapi Enggak Enggak ada tindak lanjut Jadi makanya Ya aku Enggak Untuk menghentikan status tersangkanya Iya Kenapa enggak menempuh ke pra-pradilan? Enggak ke pra-pradilan sih Kita mintanya Gelar perkara khusus Tapi Belum di Kan kalau di pra-pradilan kan jelas Kalau misalnya Di peradilannya Bahwa ayahmu Itu menang kan selesai Berarti kan status tersangkanya dicabut Iya Kita majidnya di harapan perkara khusus Oh gelar perkara khusus Dengan ujungnya di harapan SK3 Iya Itu Gelar perkara khususnya Sekarang pengajuannya udah sampai mana? Belum di Belum bisa tujuin Belum bisa tujuin Belum bisa tujuin Belum bisa tujuin Belum ada Terus Apa maksudnya Belum ada perkembangan lah istilahnya Jadi Belum bisa gelar perkara khusus Oh belum bisa gelar perkara khusus Kalau yang kasutnya itu sekarang Kan udah jadi tersantak Terus Masih berkas ke kejaksaan Tapi kejaksaan balikin Karena katanya berkasa ngalangkan Makanya kan Pada proses itu Kenapa tidak 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 Peran dilanti Kita mau Kan itu jauh lebih efektif Untuk menjamin kepastian hukum Ya Kita udah ngelakuin Gelar perkara khusus Udah ngelakuin Gelar perkara khusus Udah ngelakuin Kepropa masih belum Gitu Jadi Untuk langkah-langkah hukum Gitu kan Bisa terbantahkan Manakala Gitu kan Kepolisiannya Kan bisa memperlihatkan Tahapan prosedur Kaluhapidananya Kalau tahapan prosedur Formal Kaluhapidananya Terpenuhi kan Tidak bisa juga Itu menjadi intervensi propam Ini analisi saya Oh kalau yang propam itu Kita laporin Karena emang Dari Kepolisiannya Yang gak sesuai sama prosesnya Ada Yang kayak Pasal-pasalnya Gak sesuai Gitu Kepolisiannya Nah itu kan Melengkar Kepolisiannya Misalnya Sebelum Gak dikasih SPDP Waktu itu Pokoknya Dalam pemahaman Apa namanya Kamu Dan Pengacaramu Pecaranamu Bahwa itu Ada aspek prosedur formal Yang tidak terpenuhi Atau terlandai Itu dalam pemahaman Kamu juga dalam pemahaman Makanya kan Saya kenapa sih Tidak Tidak Peradilan Lebih menempuk Nah Kalau peradilan kan Sifatnya eksternal Artinya kan Pihak eksternal yang memutuskan Tapi kan Kalau gelar perkara khusus Berarti kan internal Yang memutuskan Mau digelar enggak Terserah penyidik dong Tapi itu kan Kalau kita minta Harusnya diberikan Kalau diberikan Kalau diberikan Khusus Ya setahu Kan ada Gelar perkara yang internal Kalau misalnya Cuman Cuman penyidiknya Saksi ahinya doang Kalau bisa gelar perkara khusus Pelaporan 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 datang Pengacaranya Bisa datang Jadi mau minta gelar perkara khusus Ya mudah-mudahan lah Ya maka dua sistem ini Apa yang pertama Pra-peradilan Yang dua Gelar perkara khusus Ya mudah-mudahan bisa ditentu Ya mudah-mudahan juga Ada aspek-aspek lain Yang bisa dilakukan Untuk menjamin Rasa kemanusiaan Ya Itu yang aku mau minta Buat yang Kasus KTP Buat Ubah Jadi yang untuk di KTP Yang sudah Polis berkekuatan hukum tetap Harapannya Gitu kan Status tahanannya berubah Iya karena kondisi Kalau status tahanannya berubah Berarti kan Sudah menjadi kewenangannya Kumham Sekarang kan Iya Karena kan Kewenangan lapas kan Karena kan Kan Hakim ini sudah Mengutus polis penjara kan Iya Nih Apa Apa Ini waktu lagi Sakti cuci darah Ini lagi cuci darahnya Ini Ini lagi di rumah sakit Iya Makanya aku minta demi kemanusiaan Sekarang masih cuci darah Itu Apa Berita penculikan waktu itu yang aku bilang Oh yang dulu itu Iya yang dulu itu Sempat ada di berita Oh berarti iya Ini tahun 2009 Iya Tahun 2009 Tahun 2009 Oh ini Yang penculikan tahun 2009 Iya Ini yang cuci darah sekarang Iya yang cuci darah sekarang Yang sekarang Nah Ini kita Kan sudah otomatis Sudah otomatis Sudah membutuhkan perawatan Iya Kemudian Kamu butuh biaya pendidikan Secara ekonomi Yang dijalankan ekonomi Siapa Masa Masih ada Ini sih Tambungan gitu Masih ada Walaupun agak sulit Tapi ya Masih bisa lah Masih bisa bertahan Masih bisa survive Iya Gitu Enggak boleh Ini kan kantor pengacara Sejarah di depan Ini mau tetap Jadi kantor pengacara Enggak kan Berubah jadi rupo Beberapa udah tutup Namun beberapa juga Masih jalan Oh tapi kantor pengacara beberapa Iya ada beberapa Oh bukan ini aja Bukan ini aja Berarti kan loyal lawyer Teman papi Masih bisa bantu Iya Puasa hukumnya Iya Iya kan Artinya ini loh Papi itu kan Punya mitra Iya bener Tapi punya kantor pengacara Kantor pengacara itu kan Punya pengacara-pengacara Iya Yang bergabung di dalamnya Rekan-rekannya Ini ada berapa cabang waktu itu? Kayaknya total Ada Ada empat Cuman Kayaknya Sekarang baru satu doang yang Jalan Jalan Yang dimana? Di Karawaci Karawaci Artinya bahwa Kamu Dan papimu banyak mendapat Supporting Dari Teman-teman pengacara papi Yang sekarang masih buka Yang sudah diambil kantornya Kan dari situ Gitu Nah Sekarang sudah ada Sampai hari ini Ada informasi apa? Sampai hari ini Siap lah Tentang perkembangan Belum ada Belum ada Perkembangan untuk permohonan Ada keringanan Agar ditahan kota Belum ada Gitu kan Karena memang Susah juga sih Buat status Tahanan kota Karena sudah hukumnya Sudah berkeuangan pun tetap kan ya Tapi kan aku minta Demi kemanusiaan Demi kemanusiaan Ya kan Yang kasutnya Buat Yang karena banyak Kasutnya Masutnya Aku mau jelasin Tapi Kan sudah di tempat lain Podcastnya sudah banyak Saya lihat Penyatanya sudah Jadi Kita kan sudah jelaskan Dari Dari sisi aspek Aspek argumentasi formalnya Kan sudah disampaikan Kan saya lebih bicara Tidak Karena gini loh Kalau kita hanya bergulat Pada aspek-aspek Yang bersifat formal Pidananya Setiap penyidik Pasti punya argumentasi pidana Dan seluruh argumentasi pidana Itu kan Perdebatannya bukan Di ruang seperti ini Perdebatannya kan Harusnya di ruang-ruang Yang bisa mengambil keputusan Tentang itu Kan gitu kan artinya Kita mau ngajarin luar Pekara khusus Belum disetujui Makanya tekanan hari ini Adalah Permohonan hari ini Adalah Agar ruang gelar perkara khusus Dibuka Kan gitu loh Permohonannya kan Ada 2 hal yang diinginkan Satu Permohonan untuk dibuka Ruang gelar perkara khusus Sehingga Aspek objektivitas tentang perkara itu Bisa terbuka secara luas Sehingga ada aspek keadilan Yang akan diterima oleh rapihmu Yang kedua adalah Permohonan Dicari solusi hukum Gitu loh Ya kan Hukum terhadap Aspek kesehatan yang sudah akut Dan gue tidak sehatan akut Yang berdampak Harus dirawat dalam setiap hari Di rumah sakit Gitu kan Herapannya itu kan Kalau misalnya sudah sembuh kembali Nanti ya baru Ya Permohonannya adalah Ajar Bisa enggak sih Perawatannya dipindahkan Jadi di rumah Iya Karena kan Sakitnya sudah sakit akut Seperti itu kan Iya Berarti kan Kewenangannya itu sudah Sudah menjadi kewenangan Kemengkumham kan Bukan lagi Kewenangan di Pengadilan Karena pengadilan sudah memutuskan Ada enggak sih Diskresi Yang bisa diberikan Pada pasien yang sudah sangat akut Yang cuci darah seminggu tiga kali Sehingga perawatannya bisa di rumah Kan itu dia Iya Mudah-mudahan Terdengar Karena Ini tayangan ini Pasti banyak dilihat Gitu Kemudian Ngajuin ini enggak Tapi Terakhir Tonisnya Pengadilan Negeri Pengadilan TV Kita lagi ngajuin Pekal Waktu itu sudah di DMA kalah? DMA Artinya gini loh DMA itu tetap diponis Bukan kalah ya Diponis berapa DMA? Tetap Iya Padahal pelaku utamanya Karena ayahku Dilembantu Pelaku utamanya Dua tahun Dua tahun 6 bulan Ayahku yang dibilang Membantu Karena ada alamatnya di KTP Yang Itu Jadi Yang 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 dianggap oleh dirimu Itu adalah Kejanggalan Yang dianggap ya Yang dianggap kejanggalan Karena ponis yang diberikan Antara aktor utama Ya kan Dengan ayahmu yang membantu Sebuah kejahatan Masalah identitas Sebenarnya itu ya Itu lebih tinggi Ayahmu yang membantu Aktor utamanya malah Lebih rendah Itu Kelihatan aja Maksudnya Bukan saya menganggap Tapi Bisa dilihat sendiri Yang Pelaku utamanya Dua tahun 6 bulan Yang Kalau waktu dituntut Tinggi mana Kan gini loh Tuntutannya Oh ayahmu waktu itu dituntut 6 tahun malahan Ayahmu Terus pelaku utamanya Tuntut berapa? Dua tahun sih Ot itu sampai Aku nggak begitu tahu Tapi dia di formisi Berarti di DMA Apa? DMA kalah Sekarang jubi PK Oh jubi PK Oke Nunggu PK Kalau PK kemudian Tetap Bukan kalah ya Tetap PK mengukuhkan Terhadap Putusan Mahkamah Agung Mau ngajuin ini ya ke Presiden? Ngajuin apa? Gimana? Enggak Ngajuin ke Presiden nggak? Ngajuin apa yang Presiden? Pebebasan Kebebasan Ya aku juga Minta Ke Pak Presiden sih Kalau bisa Bisa mendengarkan Kan bukan Ini kan Enggak Kalau Pak Presiden pasti Menghormati aspek hukum formal Yang aspek hukum formalnya Kan dia tidak bisa Mengintervensi penyidikan Proses peradilan Kan beda Tetapi Kalau misalnya Bisa nggak nanti Ngajuin Kalau PK kalah Ngajuin apa istilahnya Gerasi? Itu bisa jadi salah satu Paya sih Ngajuin Gerasi ke Presiden Ya kita mau Yang lebih prospek kasih kita Lihat aja nanti Oke Kalau misalnya Dimungkinkan nggak Gerasi dilakukan Terhadap kasus yang seperti ini? Ya bisa Ya menurut saya bisa saja sih Kalau misalkan itu Presiden kan? Gak dimungkinkan Gak Gerasi diberikan Pada kasus yang seperti ini Ya mungkin saja Ya mungkin saja Kan waktu itu sempet aja ya Pitra Pitra siapa ya waktu itu? Yang waktu Jamannya Megawatt Oh iya Pitra yang pengacara Yang sekarang nyaruh DPR Dia pernah jadi pengacaranya? Siapa? Pitra itu Bukan saya pernah denger aja diberitakan Kan Megawattnya sempet ngasih Apa ya Hak Apa gitu Dulu ya Yang itu bisa keluar gitu kan Ya makanya kan Dari sisi aspek hukum forma Saya kan tidak begitu memahami ya Karena walaupun seharian hukum Udah lama Nggak nakunin ini Bisa nggak sih Kasus yang seperti ini Kalau di PKA-nya Ternyata mengukuhkan Putusan MA Mengajukan Gerasi ke Presiden Kan gitu? Ya Mudah-mudahan aja bisa Ya Mudah-mudahan bisa Jadi Jadi kan konkretnya adalah Bahwa Yang pertama Kalau untuk Yang putusan Pengadilan Karena dianggap Kejahatan Pemaksuhan identitas itu kan Itu Sudah Pondisinya sudah keluar Kemudian Lagi beradunasi Di PKA Kan gitu Ya Kalau di PKA-nya Kemudian nanti Mengukuhkan Mudah-mudahan Ayah upaya Hukum lain Gerasi ke Presiden Oh iya bisa ya Namanya Gerasi bisa dilakukan Karena Gerasi dulu juga pernah diberikan Pada pidata korupsi Yang waktu jaman PASB ini Kalau ini kan bukan korupsi Karena alasan sakit akhirnya dibebaskan Pernah dulu ya Pernah ada salah satu Kepala daerah gitu kan Nah sekarang Ini juga karena alasan sakit Mudah-mudahan bisa mengajukan Gerasi Dan kemudian Presiden bisa membebaskan Sehingga bisa kembali ke rumah Dan itu Itu kan upaya hukum formal yang harus ditempuh Kemudian yang kedua adalah Agar kasus undang-undang IT yang melanda ini Tidak diteruskan kasusnya Bisa SP3 Dan itu bisa SP3 Itu harapannya Doa dari seorang anak Bener kan? Dan itu bisa Dan itu pay indo ?", line. Dan itu Dan kemudian Terima kasih Instagram kemudian Dan kemudian Dan kemudian